Tadi saya menghadiri pre-opening Mustanpah. Sangat menarik bagi saya. Mustanpah pista, Pak. Iya, ada kota, ada wali kota, ada kebanyakan. Ada, artinya enak saya melihatnya gitu kan. Ada bakturnya, kemudian mengenai kesehatannya, lingkungan, semua. Artinya sama, kita harus mulai reorientasi bisnis. Nah, ini khususnya makanya hari ini kita bikin jasa-jasa. Karena ini pemikiran sementara, saya baru dua bulanan di sini, saya melihat, saya ini kan berada di, saya ini tanah yang berada di Kuk, di daerah Pondo Indah atau Menteng. Tapi saya cuma jualan pulsa dan air mineral. Ya kan itu? Akibatnya polumen logistik jadi kecil, jadi mahal, itu salah satunya. Ini ekspor tinggi. Tapi saya belum periksa, losokannya. Losok semua enggak, 9,3 itu ke Batam. Bagi saya yang penting yang kan Owi Batam. Ya kan? Nah, oleh karena itu, nah, sesuai dengan, salah lah kita, jadi sesuai dengan arahan Dewan Kawasan, saya harus mempromosikan jasa-jasa. Tapi dalam skema kek, karena biar bebas. Jasa-jasa. Karena jasa-jasa itu nilai tambahnya tinggi. Ya kan? Nah, maka saya bilang, Batam itu adalah pantat niaga. Maka saya minta, jauh-jauh datang. Karena saya pengen kita punya logistik hub. Artinya semua barang yang berniaga di Indonesia sama luar negeri itu lewat Batam. Oh iya, itu bisa apa itu? Satu, jasa. Ya kan? Karena nilai tambahnya tinggi. Ya kan? Artinya orang pasti sudah pindah lagi enggak ke manufaktoring. Kita jualan jasa. Yang kedua, saya bilang, Kita jualan jasa kesehatan. Orang bilang itu adalah, apa namanya? Turis. Turis. Sehat. Ya. Itu kan. Supaya orang lobat sini spesial ini. Nah, yang ketiga, kita mengembangkan wisata umum lah. Ya kan? Macam-macam lah. Yang keempat adalah mengenai financial district. Jasa semua tadi yang dikampaikan oleh Pak Edi. Kenapa? Karena menurut penelitian Bank Dunia, itu terdapat 10 jenis jasa yang potensi. Termasuk logistiknya. Ini dari Bank Dunia. Saya lupa undang si teman saya si Ropiqo itu. Lupa saya. Dari jasa itu, ada beberapa jasa yang memiliki access supply. Kita ini. Dimana kemana sekarang ini kan? Kita punya supply. Terus ada fenomena-fenomena aneh yang menurut Edi tadi, dia itu kan dosen S-3000 juga. Komuniknya. Aneh. Sementara transportasi di sini ini tinggi banget. Kita mengharapkan adalah dari jualan logistik. Konektivitas. Kenapa mahal? Sebabnya apa kan itu? Itu tadi yang dibedah sama dia. Bagi saya sebagai BP, ya kan saya adalah bagian dari misi pembangunan Kepri. Saya adalah misi daripada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Di Batam kan itu misi saya kan? Saya cat duit. Saya investasi. Ya kan gitu? Sekarang saya yang jualan bukan lagi jualan recehan. Saya jualan jasa. Itu tadi ya jasa-jasa yang saya sebutkan tadi. Salah satu yang mau kita eksekusi cepat itu adalah jasa logistik. 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 Bagaimana memberikan peluang logistik bagi perusahaan pelayaran kita? Artinya barang-barang yang tangan kita di atas, itu kalau ekspornya harus menggunakan pelayaran kita. Kalau kita mengimport barang-barang yang orang lain tangannya di bawah, minta kita harus menggunakan pelayaran sana. Itu tadi dia bilang, keluarlah permendak 8. Kemudian tiba-tiba dibatalin. Ini tundah. Itu tundah kan dibatalin. Itu satu. Yang kemudian kita harus membuat bengkel kapal. Ini Batam banyak. Ya kan bengkelnya. MRO juga. Kita buat kan gitu. Ini Batam. Nah, kemudian saya minta. Pak Jantan, tolong dong saya asesmen. Tolong melakukan asesmen di BP Batam. Saya harus general check up sama Pak Jantan. Tolong lihat dong. Kelemahan saya dalam mengembangkan logistik apa sih? Kelemahan saya. Kalau dulu di secara nasional dia bilang, PNBP-nya terlalu jolim. Kita kesan pegang. Yang kedua adalah pengaturan regulasi yang membatasi kebebasan orang mengangkut. Detail dia bilang. Sekarang saya khusus Batam. Karena Batam saya mengembangkan logistiknya. Logistik rap. Nah, ini yang makanya kalian tanya langsung Pak Jantan. Karena beliau detail. Bicara regulasi, per-regulasi. Kalau yang Edi tadi, memang dia bilang ya, Batam harus keluarkan jasa. Mau nggak mau. Karena ini akan menjadi, apa namanya itu, pusat jasa regional. Kalau istilah ekonomi. Dan dan kepentingan aku, menangkut akru, adalah jasa adalah, apa namanya itu, kompensasi terhadap trits balan kita yang menurun ya. Artinya strukturnya menurun, sekarang akan defisit. Jadi kita harus benar recover jasa. Di mana jasa mencari Indonesia ini? Satu-satu susah. Badi, pemisatan. Batamnya lengkap. Saya bisa buat kesehatan, saya bisa buat financial district, saya bisa buat university, saya bisa buat logistik, saya bisa buat lain-lain. Jasa di sini. Ya kan? Jadi saya punya lahan, tapi dia nggak mau lagi saya jual murah. Tapi harus dalam skema SEZ. Kenapa harus skema kakek? Karena supaya tadi saya bebas mengenai, mengkualikan nilai pembatasan kepemilikan. Saya bisa menggunakan tax only deh. Saya bisa menggunakan sistem pembayaran BTO yang lebih ringan. Karena saya dalam skema saya. Saya bisa menggunakan, apa namanya itu, tenaga kerja. Menggunakan imigrasi yang lebih muda. Kalau saya dalam skema ini. Karena itu kan, enklav. Batam ini adalah artis. Bikin menti-menti. Nah, untuk jasa-jasa ini, saya promosi enklav, makanya datang lah, investor dari berbagai negara. Bisa kan ada dari Korea, yang mau bikin beda plastik lah. Ada dari, macam-macam lah tadi kan. Ada dari perumahan, apa tadi satu lagi, nursing house gitu ya. Nursing house lah, untuk merawat orang-orang tua. Seperti jempol. Bukan hanya itu aja, medical. Mama aku pernah itu. Daripada aku tinggal di rumah sakit, aku taruh kamar satu, aku bikin kayak rumah sakit. Apa sih namanya? Medical care. Home care. Home care. Home care. Itu banyak di sini, rupanya peminatnya. Kata dokter Sigit. Nah, jadi saya kan mengatakan, ini kan hanya memberikan, ini peluang loh. Sekarang saya minta strikernya, eksekutor itu kawan-kawan direktur saya di sini. Investornya sudah datang, peluangnya sudah ada, sekarang lo eksekusi. Tugas saya mengharmonisasikan regulasi. Itu aja yang setiap Rabu, saya harus ke Jakarta. Ya ma'am? Ya pak. Katanya Johnson, gimana pun ini? Apa ya? Sekarang banyak sekali yang menghambatan, yang menghalangnya. Dia mulai-mulai dari regulasi, bisnis proses, kemudian sistemnya, pengawasan, kepastian. Nah, dia kirim ke aku, permasalahan ya, tapi dia kan gak mau bilang ke aku. Kali aku gak mau bilang ke kalian, mendingan tanya langsung. Apa permasalahan Batam, ritim pengembangan lautnya ya? Dia kan potensinya mustahil luar biasa. Tanya dia, dia. Tentang, Tentang pelaburannya gitu. Mau jadi logistik pun, tapi pelaburannya gak memenuhi stasi.